Intro Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Aceh di RT Dewati mengajak masyarakat untuk mewaspadai gejala-gejala penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit infeksi itu, kata dia, adalah penyakit menular yang menyerang organ tubuh terutama paru-paru. Apabila tidak diobati dengan penguatan yang tuntas, TBC akan menimbulkan komplikasi berbahaya hingga menyebabkan kematian. Kepada puluhan warga Krung Raya, dia memaparkan ada beberapa hal yang harus diwaspadai masyarakat agar terhindar dari TBC, yaitu batuk selama dua minggu yang disertai demam tinggi serta penurunan berat badan. Apabila sudah terpapar, masyarakat diimbau untuk segera memeriksa kesehatannya ke Pukais Mas atau ke rumah sakit terdekat. Untuk memeriksa dan juga pendeteksian secara dini penyakit TBC, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia melakukan pemeriksaan dan juga layanan gratis bagi masyarakat Krung Raya. Sebanyak 21 dokter terdiri dari dokter spesialis paru dan juga peserta didik spesialis paru melakukan kegiatan bakti sosial. Dokter Zulfikar selaku ketua panitia kegiatan mengatakan akses masyarakat Krung Raya yang sedikit jauh dari rumah sakit Zainal Abidin, membuat daerah tersebut dipilih sebagai kawasan bakti sosial. Persoalan paru dan juga pernafasan termasuk penyakit yang menyebabkan kematian paling tinggi di dunia. Dan diperkirakan di tahun 2030, penyakit ini akan menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia.